Halo, berjumpa kembali dengan saya di Ovasil Agni Pada semuanya kali ini saya akan memberikan tutorial Cara setting game PSP Biar gak patah-patah atau nge-lag saat bermain game PSP ya guys Oke, langsung saja kita ke tutorialnya Masuk ke setting Selanjutnya kita ke sistem dulu Kita ubah dulu bahasannya ke Indonesia ya Biar lebih gampang Oke, selanjutnya kita ke grafis Di grafis ini ada penyakit grafis Kalian pilih OpenGL aja Untuk resolusi pelukisan Disini kalian pilih 1x PSP Pelukisan perangkat lunak Disini kalian jangan dicentangkan Untuk resolusi tampilan Kalian pilih resolusi asli aja Untuk layar penuh kalian centangkan Biar full screen layarnya ya guys Oke, kita ke penyusian Tata letak tampilan Nah, disini ada peregangan Kalian centangkan peregangannya Untuk abaikan pandangan kamera saat sedang fokus Kalian centangkan Pilih Landscape Lalu untuk pemfilteran Disini kalian pilih Linear aja Untuk sedarnya disini kalian pilih Warna natural tidak kabur Oke, kita kembali Selanjutnya kita ke lewati Laju bingkai Nah, disini kalian pilih 2 aja Untuk jenis lewati Laju bingkai Kalian pilih Preson nevius Untuk lewati Laju bingkai Secara otomatisnya Kalian centangkan ya Jangan lupa Kecepatan alternatif Disini kalian kosongkan Di atasnya Lalu kalian oke Untuk kecepatan alternatif 2 Disini kalian non aktif ya Di atasnya kalian kosongkan Non aktifnya kalian centangkan ya Kita scroll ke bawah Disini ada lewati Epek penyangga Disini kalian jangan dicetangkan Disable scalingnya Kalian jangan dicetangkan Untuk skip GPU Disini kalian pilih No the Paul Pelambatan penembokan tekstur Mempercepat disini Kalian centangkan Untuk kualitas kurupa Disini kalian pilih Rendah Kita scroll ke bawah Printah grafis penyangga Disini kalian pilih Hingga 2 aja Transformasi perangkat keras Kalian centangkan Pengkulitan perangkat lunak Kalian centangkan juga Jenis skala tas Kalian pilih XBRJ Tingkat skala tas Kalian mati Deposterisasinya Kalian jangan dicetangkan ya Pemfilteran Disini kalian mati aja Untuk filter teksturnya Kalian pilih Linear Smart 2 teksturnya Kalian jangan dicetangkan Kita scroll ke bawah Untuk lossy effect Lebih rendah Disini Pilih mati ya Guys Oke kita ke suara Disuara ini Kalian aktifkan suaranya Nah untuk pelung global Disini kalian terserah aja Mau 9 Atau 8 Disini saya pilih 9 aja Untuk kecepatan pelung alternatif Kalian kosongkan diatasnya Lalu gunakan pelung globalnya Kalian centangkan ya Pelung gemah Kalian pilih 10 aja Dan untuk soundnya Kalian pilih 6 Penyanga bluetooth Jangan dicetangkan ya Oke kita ke sistem Kita scroll ke bawah Nah disini Akan menemukan Metode pewaktu Guys Disini kalian pilih Cepat pelat Di penyimpanan yang lambat Kita scroll ke bawah Disini ada Ubah pewaktu CPU PSP yang ditiru Nah disini kalian setting aja Kalian Setting menjadi 75 aja Guys Nah seperti ini ya Kita oke Nah disini sudah ya Semuanya sudah disetting Kalian coba Game nya ya guys Turn back to Dover I repeat Turn back to Dover Bloody hell Coming in hard Rotterdam is crawling With Chimera I left death row For this Marquis intelligence Said Rotterdam was clear That is anything But bloody clear Malory survived the jump And has established A rally point He will have a plan To get us out To hell with Malory The second squadron Will be here in an hour I'm gonna destroy that gun And see they don't get The same welcome we got Wait you're injured Here use these Chimera topship Scans them everywhere For injured hybrids But die Wolfhard durch As per Time 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati